pembeli untuk mengirimkan label tadi foto label tadi ke kalian ke seller terus kemudian seller bisa meminta untuk terima kasih sudah klik video Alfie Moko Suru and happy watching selamat menikmati hai semuanya terima kasih sudah klik video Alfie Moko Suru buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfie Moko Suru ini di sini ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfie Moko Suru ada tentang cara jualan di Shopee, Shopee Affiliate, Info of Asia, Shell Dobler, cara jualan di sosial media, parentalks, YouTube dan ada beberapa lagi nah untuk teman-teman yang sekalanya minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya sesuai judulnya kali ini aku akan membahas tentang Shopee nah sesuai dengan judulnya juga ini tuh ada kasus di Shopee dimana yang biasa disebut dengan cross label jadi cross label ini simpelnya adalah barang yang kalian serima itu tidak sesuai dengan kalian order ini bisa diindikasikan bahwa bukan penipuan ya jadi produknya itu bener-bener beda gitu ini kesalahan bukan dari penjualnya tapi dari kurir jadi gini contoh kalian tuh beli yang namanya apa contoh seblak gitu ya yang datang malahan produk baju atau sebaliknya lah itu biasanya kejadiannya adalah ketika kalian itu apa mendapatkan barang yang masuk atau sampai di tempat kalian itu beda resinya gitu pastikan resi yang sampai di tulisan di paketnya dan juga yang ada labelnya di dari kurir itu sesuai kalau nggak sesuai itulah yang dinamakan cross label jadi resi yang tertempel di paket dan juga yang di print di kurir itu berbeda gitu ini biasanya bermasalah karena ya salah tempel ini apalagi kalau kalian itu menulis manual atau ya tulisannya manual gitu resinya dan nggak ada alamatnya biasanya kalau temen-temen seller untuk menghindari cross label ini usahakan di print resinnya atau ditulis tangan juga boleh deh tapi ini sangat di ini sih tidak dianjurkan untuk tulis tangan karena lebih baik di print terus disertakan juga alamatnya biar ketika nanti ditempel resinnya oleh kurir itu bisa sesuai gitu ini khasnya seperti ini dia itu jual deng jual ini dari penjual yang menginformasikan bahwa dia tuh jualan kritik pedas gitu terus ternyata yang sampai di pembelinya itu adalah Vita Oil gitu nah dia tuh ngeluh karena dia to quote baru dan ditakutkan dia kayak mengalami masalah mendapatkan resi buruk dari pembeli dan tidak memuaskan membeli gitu akhirnya mengeluh di grup gitu di Facebook dia curhat bahwa produk yang diterima customer itu tidak sesuai dengan yang dia kirim nah itu bisa dicek kembali nah seperti yang aku katakan bahwa resi yang tertempel atau yang ditulis dari penjual itu apakah sudah sesuai dengan resi yang ditempel oleh kurir kalau itu tidak sesuai pastikan bahwa itu adalah cross label atau labelnya tidak sesuai dengan yang diberikan oleh penjual nah terus solusinya itu gimana gitu hmm solusinya adalah gak usah apa ya kalian tuh ngeluh atau gimana coba minta ke pembeli untuk memfotokan label yang dicetak oleh GMP atau kurirnya ini terus kemudian minta ke pembeli untuk mengirimkan label tadi foto label tadi ke kalian ke seller terus kemudian seller bisa meminta untuk kurir terdekat jasa kirim terdekat yang sesuai dengan pengiriman tadi untuk mengecek apakah resi ini ada masalah terus kemudian ini apakah benar tertukar nanti akan diurus oleh jasa kirim yang kalian gunakan tadi terus selanjutnya adalah kalian cek nomor telepon pengirim yang sesuai dengan jasa kirim yang ditempel tadi jadi yang ditempel itu kan pastinya bukan resi kalian tapi resi penjual lain nah kalian minta nomor telepon yang ada di resi itu terus kalian bisa chat bahwa produknya itu tertukar dengan produk kamu nah selanjutnya minta ya kerjasamanya antara jasa kirim dan juga penjual lain tadi untuk saling ya bekerjasama agar solusinya itu bisa terpecahkan agar produknya itu bisa kirim kepada pembeli yang sesuai jadi yang dari penjual si A tadi bisa langsung diproses dan dikirim ulang terus kemudian yang punya kalian itu juga bisa langsung masuk juga bisa dikirim juga yang sesuai dengan ordernya gitu jadi buat teman-teman nggak usah bingung kalau cross label ini tuh gimana solusinya jadi yang pertama itu hubungi kantor jasa kirim terdekat kalian yang gunakan terus kirimkan resi yang tertukar tadi terus yang kedua adalah minta nomor penjual yang salah tempel itu terus di informasikan bahwa produknya itu tertukar gitu itu sih paling simbolnya jujur untuk cross label ini lebih apa ya sering apa namanya terjadi kalau semuanya penjual itu menulis manual menulis manual resinya bukan yang print kalau di print kan tinggal di scan barcode nya terus kemudian keluar terus tinggal tembak tapi nggak juga aku juga pernah nge print jadi aku bukan pernah aku setiap kirim itu pakai print gitu untuk label pengirimannya tetapi masih aja ya ada cross label ini jadi itu masalah umum sih jadi bukan karena penipuan bukan karena apa-apa gitu jadi sebenarnya ini hal-hal yang umum dalam jual beli online gitu jadi buat temen-temen yang baru aja mulai jualan di online jangan kaget kalau seandainya menemukan kasus seperti ini dan solusinya juga nggak believe it kok tinggal ya yang tadi aku sebutkan tadi jadi untuk antisipasinya adalah kalian pastikan nomornya tuh sudah sesuai nomor resinya dan usahakan itu di print gitu oke mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini jika temen-temen masih ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar atau bisa DM aku di instagram alfimukusu alfimukusu untuk nanti kita akan diskasih sana dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya keep sharing semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati